Ya, kalau kita lihat Mbak Fiyah sejak di kuartal pertama kita tumbuh di 5,01 persen. Kemudian di kuartal kedua kemarin kita tumbuh 5,44 persen. 5,44 persen ini didukung dari konsumsi rumah tangga, itu 56 persen. Dan konsumsi rumah tangga kita tumbuh di 5,5, ini tinggi sekali. Kemudian juga didukung oleh ekspor kita yang baik. Dan kita sudah 27 bulan ini selalu surplus merasa perdagangan kita, selalu surplus. Kemudian juga didukung oleh investasi yang juga meskipun kondisi global baru sempoyongan, tetapi investasi masih masuk ke negara kita. Dan selalu di atas dari target yang sudah kita berikan. Saya kira kalau ini bisa kita rawat, kita pelihara situasinya seperti ini, kita akan tumbuh di atas rata-rata dunia yang hanya 3,2 persen, atau di negara-negara G20, kita ini tumbuh paling baik, dan inilah yang harus kita syukuri. Medcom.id, a part of Media Group Network.